Sepertinya kita sudah siap Sepertinya kita sudah siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata kita sudah siap Sudah ready Kita sekiranya Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Selamat datang Di webinar kita yang keberapa ini Kelima kali ya Masih ngantuk ya Baru mandi Kita sapa dulu para Pemirsa Di rumah Ada mas Alf Irfan ya Kemudian mas Hermantul jenior Kemudian mas Muhammad datang kuliah Intek Kemudian Muhammad datang kuliah Kemudian mas Diu Mas Topan Mbak Ratna Mbak Ratni A20 A20 Kemudian Kemudian Betorokolo Dalam rambut anarki Hadir Mas Heri Susanto Rana P.A. Mokdi Yusuf Gantiawan Selamat datang Teman-teman semua Mas Budi Mas Budi Rianto Mas Untung Mbak Tudi Mas Yusuf Gantiawan Selamat datang Sebelum kita mulai Materinya Kemudian Mas Budi Rianto Mas Kocik Mas Heri Mahkudin P.A. Anarki Hadir Hadir Sudah Sambil menunggu Teman-teman Mas Irwanto Mas Arifin Budi Merekam 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 Sambil menunggu Té Sambil menunggu Sambil menunggu Sambil menunggu Cara kita Iklan di Bukan beriklan Cara kita Mengenakan Mendapatkan Traffic Atau Sales Dari Instagram Budget rendah Aik profit Kita Mas Lulus Mas Lulus Mas Gunawan Mas Gunawan Mas Gunawan Sambil menunggu 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 Facebook Sambil menunggu Sambil menunggu Sambil menunggu Sambil menunggu Kemudian Youtube Kemudian Sehingga Sambil menunggu Kemudian Yang berikutnya Kemudian Facebook Fanpage Teman-teman Yang Sambil menunggu Tiktok Saya sudah Bikin akun Tiktok Tapi belum Di sana Terus Kemudian Semua Market Semua Traffic Ini Semua traffic Ini High quality Tergantung Angle Angle Yang kita Buat Supaya Masuk ke Market Kita Atau marketplace Kita Jadi Sayang sekali Kalau kita punya Konten Tapi hanya Di upload Di instagram Di sini Masih banyak Platoon Main Yang kita Bisa gunakan Supaya Traffic Kita itu Maksimal Termasuk Salah satunya Dengan Kita ada Di mana-mana Di instagram Kemudian Di market Di youtube SEO Facebook Fanpage Yang suka Di instagram Ada orang Yang suka Di youtube Aja Atau di Website Atau SEO Tergantung Targetnya Kalau kita Menjantung Semua market Sampai Keseluruh Apa namanya Keseluruh Channel Itu Insyaallah Akan Trafficnya Ke Wujud kita Yang lebih tinggi Optomatis Apa namanya Comset Atau profit Kita Semakin tinggi Tapi Budget iklan Kita Semakin Enggak Jadi Tidak Tidak Perlu Bangga Kita Budgetnya Milyaran Sehari Tapi Profitnya Kecil Mendingan Budget ikannya Tidak ada Tapi Profitnya Besar Oke Flow berikutnya Ini Kita punya Akun Instagram Kemudian Marketplace Youtube SEO Kemudian Ada Facebook Fanpage Kita Arahkan Semua Link ini Menuju Ke Store Seperti Instagram DPU Ini Ke Store Kita Kemudian Marketplace Di Arahkan Ke Marketplace Kita Kalau Kita Ngiklan Atau Menggunakan Organik Di Marketplace Kemudian Di Youtube Di link Description Itu Juga Ke Store Kita Bisa Ke Marketplace Tapi Aku Sangat Saranin Masukkan Ke Store Kita Supaya Kita Bisa Memasang Pixel Kemudian Mengambil Data Customer Mengambil Pixel Data Customer Kemudian SEO Website Kita Bikin Banyak Sekitar Beberapa Ratus Website Yang Kita Buat Untuk Menjaring Traffic Organik Jadi Kita Nggak Santuy Kita Cuma Niklan Kita Bikin Website Saya Bikin Website Bikin Konten Artikel Bikin Video Nggak Santai Hari Kini Santai Ya Allah Terus Kemudian Berikutnya Facebook Fanpage Ini Memang Rechnya Kecil Tapi Ada Karanya Itu Men Store Dari Store Ini Kita Akan Capture Lead Customer Data Customer Kemudian Kita Follow up Setelah Di Follow up Kemudian Kita Masukkan Di Follow up Customer Service Dan Ini Akan Make Sales Kemudian Berikutnya Adalah Salah Satu Unggulan Kita Instagram Yang Saya Ceritakan Tadi Kita Make Sales 50 Sales Per Hari Dari Instagram Biasanya Kita Setelah Live Setiap Kali Live Itu Dapat 50 Sampai 100 Lead Bayangin Kita Live Seperti Ini Ada yang Comment Teman-teman Di Instagram Instagram Dream Kita Ada 4 Artis Artis Ada 4 Juga Apa Namanya Setiap Kali Live Dan Kita Setiap Hari Live Setiap Hari Dulu Kita 11 Sekali Sekarang Saya Sarankan Teman-teman Untuk Tim saya Untuk Live Setiap Hari Jam 10 Jam 12 Jam 12 Jam 11 Sampai Jam 12 Nanti Kita Coba Jam 8 Malam Kita Juga Live Nanti JS Atau Artis Kita Itu Karyawan Internal Itu Memreview Product Terus Kemudian Dari Situ Customer Akan Mau Minat 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 Daripada Kita Iklan Dapat 100 Rp Setara Dengan 30.000 X 100 Rp Atau Sekitar 3 Juta Budget Yang Kita Bisa Himat Nah Kalau Dua Kali Update Ya Dua Kali Live Itu Kita Dapat 6 Juta Mendingan Kita Bayarin Orang Untuk Ini Untuk Live Di Kantor Setiap Hari Itu Ide Kenapa Kita Fokus Kita Fokusnya ke Instagram Dan Live Setelah Setelah Ini Teman 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 Menyak Pertanyaan Aku harus Live Aku harus Live Tapi Kita Mesti Lihat Jam Berapa Orang Aktif Di Akun Instagram Kita Kalau Memang Rame 10 12 Ya Antara Itu Terus Kemudian Jam 8 Malam Juga Pas Ramai Ya Mereka Menjual Menjual Produknya Di Akun Instagram Nah Kemudian Kalau Kita Sudah Punya Akun Instagram Kemudian Facebook Pimpin Kemudian Youtube Dan Platform Lain Kenapa Nggak Kita Satuin Satu Kali Live Tapi Di Tiga Platform Seperti Ini Kayak Saya Sekarang Saya Live Di Youtube Dan Instagram Nanti Saya Juga Live Di TikTok Oke Kita Masuk ke Materi Cara Kita Mendapatkan Follow Jadi Kenapa Kita Dapat Traffic Yang Besar Dari Instagram Kita Karena Follow Kita Juga Besar Saat Ini Bukan 125 Lagi Ini Sudah Bulan Kemarin 3 Minggu Yang Lalu Ini 125 Kita Capture Kemudian Hari Ini 175 Ini Brand Nya WRM ID Hosting Nya Udah 800 An Seribu 800 An Pisces Terus Kemudian Ini 175 Masih Sama Disini Kita Sesuaiin Dengan Bio Kita Terus Kemudian Link 3 Kita Teman-teman Bisa Cek Di Sana Kita Optimasi Performance Bio Kita Kemudian Salah Satu Strategi Kita Untuk Meningkatkan Follower Kita Recap Aja Ini Kita Mencari Endorser Atau Micro Influencer Kita Punya Team Internal Yang Punya Akun Instagram Segini Terus Kemudian Kita Lakukan Kolaborasi Kita Berkolaborasi Dengan Apa Namanya Berkolaborasi Dengan Micro Influencer Itu 10k Sampai 100 Comment Jadi Ketika Endorser Kita Itu Bagus Itu 10k 10k Like 10.000 Like Kalau 10.000 Like Sampai 100 Comment Itu Interaksinya Bagus Kemudian Yang Kedua Kita Setiap Minggu Sekali Ngadain giveaway Kenapa Kita Ngadain Giveaway Ya Karena Dengan Giveaway Ini Follow-nya Cepat Naiknya Karena Orang Ingin Ikut Giveaway Tapi Kalau Keseringan Sebenarnya Nggak Bagus Karena Yang Ikut Giveaway Itu Lata-lata Anak Kemudian Pemburu Giveaway Kemudian Yang Ketiga Membuat Content Feed Dan Story Yang Keempat Kita Analisa Data Kemudian Sebenarnya Ada 7 Kemudian Step pertama Untuk membuat Akun Instagram Kita Diikuti oleh Banyak orang Dan Menarik Jangan Lihat Akun Instagram Saya Saya Baru Bikin Postingan Seminggu Terakhir Terakhir Terus Sama Style Content Dan Tema Kalau Kita Merubah Logo Itu Nanti Akan Membuat Orang Ini Siapa Kamu Terus Kemudian Warna Background Itu Kalau Kuning Ya Kuning Iju Biru Style Content Sama Supaya Orang Ingat Kita Ingat Kita Itu Dari Logonya Dari Warna Background Warna Style Content Dan Temanya Apa Pentingnya Kita Diingat Sama Orang Lain Apa Pentingnya Kita Diingat Sama Contoh Kalau Kita Nggak Diingat Sama Istri Kita Kelar Hidup Loh Dimas Sakin Simpan Begitu Mbak Dayah Ya Pak Mas Kapan Giveaway Saya Termasuk Pembur Giveaway Walaupun Berat Berat Menang Setiap Berat Berat Luar Biasa Setiap Jumat Jumat Berkah Jumat Giveaway Mulai Jam 10 Terakhir Diumumkan Jam Jam 10 10 10 10 10 9 Teman Bisa Kepo Kepo Di Wmura Itu Terus Kemudian Kayak Gini Ini Akun Corporate Kita Baru Itap Ini Sudah 3 Belan Lalu Style Sama Kuning Terus Kemudian Bibelnya Seperti Ini Tulisannya Mungkin Bisa Diubah Dikit Kemudian Logonya Sama Deskripsinya Sama Ini Sama 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 Sehingga Kalau Sama Orang Gak Akan Tambah Ganteng Mas Kiki Makasih Mas Kiki Tau Gak 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 Mbak Amir Tari Solo Pondok Marketer Mas Iswan Apakah Wajib Pakai Iklan Berbayar Mas Untuk Ig Gak Kita Hari Ini Organik Teman Organik Itu Pun Sudah Bisa Selesai 50 Hari 50 Kali Yang Kita Dislusikan Kali Ini Organik Traffic Dengan Follower Sekitar 170 Ribu Itu Sehari Bisa Menghasilkan 50 Sales Berhari Itu Kalau Diduit Sekitar 50 Kali 200 Terribu Kemudian Apakah Kurang Tilem Mas Agam Bapak Bapak Dijaga Mas Ulang Tirem Ulang Tirem Itu Kurang Tidur Enggak Mas Malah Sering Tidur Itu Mbak Daya Perempuan Mbak Mas Mas Halo Mas Dari Semarang Bagaimana Cara Membang Cafe Yang Baru Buka Ini Nanti Kita Slepet Sedikit Kurang Nanti Sama Kemudian Step Yang Kedua Kita Posting Konten Yang Bermanfaat Di Lampu Instagram Sebaiknya Posting Yang Bermanfaat Karena Kalau Yang Bermanfaat Itu Akan Diikuti Oleh Orang Lain Kemudian Akan Dianggap Sebagai Suatu Yang Bermanfaat Contoh Lain Seperti Quote Quote Kemudian Cuplikan Gambar Gambar Video Lucu Konten Yang Manalik Kayak Kita Saya Begitu Saya Ngomong Yang Serius Tidak Ada Nge-like Begitu Posting Yang Lucu Kemudian Mengemaskan Itu Yang Nge-like Yang Nge-like Banyak Yang Comment Banyak Yaitulah Interaksi Di Akun Berbeda Beda Kemudian Saya Usahakan Untuk Posting Untuk Akun Corporate Biar Morat ID Posting Setiap Hari 6x 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 Kita Harus Lakukan Jam 6 Pagi Jam 8 Kemudian Jam 10 Kemudian Jam 2 Jam 4 Jam 8 Malam Jam 9 Malam 24 Kemudian Secara Rutin Story Kita Minimal 2x Kenapa 2x Supaya Per 12 Ada Di Sisi Kiri Terus Kemudian Dengan Itu Maka Membuka Peluang Akun Kita Itu Akan Sering Dilihat Sering Dilihat Karena Orang Melihat Kita Bermanfaat Dia Akan Like Kemudian Yang Keempat Kita Menggunakan Hashtag Teman Teman Hashtag Yang Followernya Masih Di bawah 100 ribu Masih Berjuang Masih Berjuang Menggunakan Hashtag Pada Setiap Content Yang Posting Membuka Peranan Cukup Besar Teman Teman Yang Punya Hashtag Yang Catus Kita Bisa Pastang Setiap Posting Saya Jarang Bikin Hashtag Tapi Kalau ada Hashtag Yang Lebih Bagus Karena Kita Dapat Jangkauan Yang Lebih Lebih Banyak Daripada Tidak Menggunakan Hashtag Seperti Ini Kita Dapat Jangkauan Dari Hashtag Itu Sekitar 600 Sekitar 600 Itu Kalau Tidak Pake Hashtag Akan Ketemu 600 Jangkauan 300 Maksudnya Kemudian Seperti Ini Kita Bisa Masukkan Hashtag Di Deskripsi Kita Seperti Ini Supaya Orang Masuk Seperti Fashion Sipaya Ini Bisa Masuk Hashtag Ini Belum Ini Belum Kita Bisa Tambahkan Hashtag Disitu Termasuk Setiap Posting Kita Mesti Tampilin Mesti Tampilin Tambahkan Hashtag Supaya Dapat Trace Bagus Bayangin Kalau Kita Sudah 50 Rp 70 Rp Sudah 50 Rp Sudah 10 20 30 Sehari Seru Kalau 10 Berarti 2 Juta 10 Sales Dari 2 Juta Misalkan 50 Persen Itu Sudah 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 30 Dan 30 Juta Nggak Usah Muluk 30 Juta Sebulan Sudah Keren Kita Bisa Pilih Jilok Yang Segede Gaben Oke Seperti Ini Cara Kita Reset Hashtag Bisa Menggunakan Handphone Hashtag Kemudian Ini Muslim We're Kemudian Job Style Job Passion Kemudian Ini Brody Sultan Kemudian Muslim We're Bandit Kemudian Muslim We're Store Kemudian Kita Cek Cocok Ini Hashtag Dengan Yang Kita Mau Pasang Kalau Nggak Cocok Nanti Bahaya Kalau Nggak Relevan Dari Sini Kita Lihat Diklik Di Sini Kemudian Muslim We're Bandit Sesuai 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 Dengan Espektasi Kita Apa Nggak Kemudian Kalau Nggak Sesuai Nggak Usah Kita Pakai Tapi Kalau Sesuai Kita Pakai Nah Kemudian Seperti Ini Apa Namanya Hasil Dari Hashtag Nya Itu Akan Dapat 300 Tapi Kalau Follower Kita Banyak Bukan 300 Lagi Tapi 1000 2000 3000 3000 Ini Akun Lama Yang Sebelumnya Ini Kalau Dilihat Sekarang Mungkin Dah Gede Banget Aku Sengaja Ngasih Startup Yang Nggak Menggemaskan Masanya Culung Culung Gini Tapi Ini Sudah 23 Bulan Yang Lalu Kalau Mau Sombong Kita Tunjuk Ini Tapi Nggak Boleh Kita Yuk Kita Mulai Dari Kecil Dan Itu Sebulan Konsisten Misalnya Kita Sampai Ke 50 000 Amin Mbak Dayan Susah Terus Mbak Nanti Insya Allah Kita Jawab Pertanyaannya Mas Kalau Nggak Ada Giveaway Termasuk Seringan Nggak Aku Seminggu Sekali Seminggu Sekali Rahayu Mbak DM KSS Rahayu Rahayu Balik Mbak Mas Mbak Rizky Barian Assalamualaikum Masaya Waalaikumsalam Terima kasih Kemudian Cara Kita Ini Teman-teman Bisa Ambil Datanya Follower Dengan Masih Teman-teman Reseller Glaser Biarmora Yang Mau Nyari Hashtag Sore Ini Atau Besok Senin Kita Bisa Sharing Hashtag Teman-teman Yang Ikut Distributor Nya Glaser Glaser Supaya Langsung Tinggal Pakai Ini Tinggal Ngambil Aja Kita Sudah Liset Kan Teman-teman Tinggal Pakai Semoga Bermanfaat Ada Yang Followernya Masih Di bawah 5K Maka Kita Pakai Yang Sisi Ini Yang 5K 1K 5K Disini Tapi Kalau 5K Sampai 10K Teman-teman Pakai Yang Ini Kenapa Kok Yang Dibawah 1K Nanti Akan Ber Kompetisi Dengan Follower Yang Bergede Nanti Takutnya Malah Enggak Kelihatan Muncul Di Dalam Muncul Di Beranda Yang Paling Bawah Minujeng Kemudian Kalau Follower 10-50K Disini Hometrace Katun Jepang 19 Follower Atau Posting Hometrace Busuy Hometrace Dressing Kemudian Jepang Dressing Jepang Adem Saya Sekarang Pakai Ini Dan Kayaknya Lebih Dari 150 K Insya Allah Bunda Depan 200 Bismillahirrahmanirrahim 200.000 Ngegas Ngegas Jangan Organic Traffic Kemudian Ini Kita Pakai IG Blade Sama Letters .com Platform Ya Sukat Membantu Kita Melihat engagement kita itu seperti apa sih sejauh ini ya, seperti ini startnya, teman-teman bisa pakai igblit sama letter.com kemudian kita bisa lihat engagement itu interaksi antar postingan dan audien kita itu seperti apa ya, postingan kita bagus apa enggak, dilihat orang apa enggak kalau enggak dilihat orang, di bawah 0,1% dia serang lah ya gitu, kemudian ini adalah data follower terakhir, ini apa yang kita lakukan selama ini sehingga dari 155 sampai ke 170 ribu followernya ini adalah VR Mora ya, ini VR Mora ini cepat banget, insya Allah kita bisa 200 ribu bulan depan ya bulan depan, bismillah kita sampai 200 ribu, mohon doanya sehingga kita bisa organic reachnya makin banyak ya, sehari ke 50 sales tapi bisa 50, 100 200, 300, teman-teman ini bermulai, yang baru ikut jadi reseller, VR Mora bisa, apa namanya bisa mulai dari nol ya kayak, apa namanya, karena kita siapin konten-konten yang udah proven ya kayak gini itu kita siapin konten yang udah proven kalau enggak proven, kita enggak share supaya teman-teman enggak waste waktunya, membangun waktunya untuk posting, supaya tidak diminati ya audien kita, kemudian kita posting di jam-jam sibuk di jam-jam sibuk, akun kita itu dimana setiap akun itu beda-beda ini penggunakan letter, ini pas awal-awal jadi datanya masih sedikit kemudian yang perlu kita perhatikan itu ini statnya ya, kita bisa melihat statnya dari akun Instagram kita, ini yang share berapa yang save berapa yang mulai kemarin berapa ini unyu ya anggap aja kita mulai teman-teman reseller yang baru memulai saya enggak menunjukkan statnya wow-wow itu ya yang puluhan ribu yang seratus ribu dan lain-lain ini adalah akun yang kita buat pertama kali jalan terus kemudian enggak banyak ya enggak banyak followernya tapi dengan konsisten yakin optimis yakin optimis konsisten yoyo insya Allah akan kita sampai kemenangan gitu ya yakin optimis siap yakin optimis konsisten maka kita akan mencapai kemenangan gimana cara gabung bisnis masih masih sibuk skripsi sih maklum jiwa pemuda semangat membara selesaiin dulu skripsinya mbak gitu atau bikin skripsinya di kantor saya gitu kemudian juga kalau personal owner-nya perlu enggak ya digembangkan digembangkan juga untuk mendukung IG jualannya saya jualan catering mas nah ini personal owner-nya itu membantu banget ya kita itu mengelola sesuatu tapi kalau audien kita enggak pernah kita siapa sih siapa kamu gitu akan menurunkan engagement-nya ya tapi kalau misalkan owner-nya atau pendirinya ikut ambil bagian insya Allah insya Allah akan lebih bagus kemudian mbak endah pastikan mas kalau instagram saya saya buat produk help-nya tapi gak cuma satu merek gimana tapi aku sarahin kalau instagram akun kita satu merek dulu supaya update kita itu diarahkan ke hal yang benar gitu ya ke hal-hal satu topik aja karena kalau satu topik kemudian kita akan lebih engine-nya itu lebih bagus ya daripada banyak produk kemudian orderan diterima dengan apa mas proses finalenya WA atau DM nah ini kalau di instagram kita bisa mulai dari DM kita bisa closing disitu tapi supaya capdus setelah DM kita minta nomor customer WA-nya jadi kita bisa follow up lagi di WA kadang-kadang kalau DM enggak kelihatan sebenarnya lebih enak juga di WA terus kemudian maaf mas jumlah postingan atau jumlah postingan di ST itu ya karena di IG yang muncul cuma jumlah postingan di hashtag misalkan ada 10,8 post ya itu post mas bukan followernya salah tulis tapi kita bisa ikut anggot sebagai itu followernya dia ngefollow dia posting itu di posting itu karena dia follower kemudian mas Wilson kalau mas kalau konten untuk posting di IG nanti apakah disediakan insya Allah dan sudah sudah disediakan tinggal posting posting saja dan itu ada di asetnya teman-teman mungkin kalau belum lihat kayaknya belum join ke asetnya join ke ini kontennya disitu ada apa namanya ada ada kumpulan konten yang teman-teman bisa akses pb di akun kolektif mahasiswa apakah pernah masih efektif kah ini pakai akun apa namanya rame-rame pakai akun personal saja tidak apa-apa atau pakai kita biar kalau jualan ini reseller atau jualan baju itu di pb personal pun malah lebih enak karena ada interaksi antara kita dengan salam pembeli kemudian ini teman-teman ketentuan hashtag menyesuaikan jumlah follower followernya itu 0-1000 hashtagnya 1000-5000 kemudian kalau follower kita itu baru 1000-10 ambil yang 5000-10 demikian selanjutnya ini 10.000 ini kopasan luar biasa tidak dihapus lupa saya kemudian 10.000-50.000 kita ambil dengan ini nah ini kalau sudah IG-nya Sultan IG-nya Sultan bebas dengan kombinasi kemudian mas apriani apakah boleh tahu cost perpucasinya berapa jika diiklankan nah itu ada di ini grup reseller mas boleh lihat video ini tutorialnya kemudian mas Zulkarnain apakah training khusus tidak buat iklan yang efektif cek nanti di akun apa namanya akun telegram namanya obiantono channel disitu saya sediain cepetan saya sediain ini apa namanya cara iklan facebook ad dari 0 sampai master dan itu gratis tinggal akses saja oke kemudian berikutnya kalau kita ngomongin hashtag itu relevan apa enggak campotnya kita bikin tapi enggak relevan seperti ini ini kayak ini oke cocok tapi kalau di rumah aja ini kayak gini enggak cocok maka kita harus cari instagram apa namanya hashtag yang relevan gitu kalau kita mau explore nah disini kita ada toolnya yang saya masuk tadi bukan follower tapi post ya bener mas tadi mas lezar lezar official ini adalah followernya kita bisa cek saya lihat follower postingannya artinya kalau semakin banyak postingannya orang yang posting 85,6 postingan itu kurang lebih walaupun enggak eksak banget itu kurang lebih 50% biasanya orang posting dengan hashtag itu berkali-kali mungkin 20 ribu follower yang yang menggunakan makanya kalau kita akunnya masih baru kita menggunakan follower apa namanya ukuran yang seperti ini ya ukuran seperti ini nah seperti ini supaya enggak terlalu kegedean 0-1 ribu hashtag yang kecil-kecil aja gitu gitu teman-teman salah kemudian berikutnya berikutnya kita cek pulang dengan menggunakan handphone kita hashtag kita itu relevan apa enggak kalau enggak levan lain itu apa namanya sayang nanti kalau salah kemudian ini adalah apa namanya penggunaan apa namanya hashtag seperti ini ini kalau kita enggak menambahin hashtag ini sayang banget ya sayang banget buat teman-teman yang enggak menggunakan hashtag ini karena hashtag itu dapat free traffic 345 impression dari situ kita akan mendapatkan jumlah follower step 7 terus terakhir optimasi view pada profil kemudian proses untuk menuju ke purchase customer itu melihat postingan kita ya postingan kita di sini kemudian mengunjungi profil kemudian follow instagram kita mengunjungi profil dan follow instagram kita nah setelah follow customer akan klik link di instagram kita atau dia follow terus kemudian di lain hari dia akan melihat akun postingan kita nanti akan berproses seperti ini menuju postingan postingan menuju profile kemudian dari profile itu nanti akan nge-pull apa namanya nge-klik link di bio nge-link di bio itu bisa berupa landing page atau langsung ke DM ya ke DM kita itu bisa banget terus kemudian supaya audien yang kita sasar itu benar-benar tertarget kita kita mesti bikin konten yang memang benar-benar relevan kalau tidak relevan nanti orang akan ketemu audien kita akan tersesat dia tidak akan polong kita dan itu akan jadi ghost rider dia tidak pernah berinteraksi kemudian tidak pernah ikut apa namanya like comment set mungkin tidak beli karena dia tidak relevan dia ke brecet aja nge-like dan komen kemudian lihat postingan kita dia nge-follow kita tapi dia ghost rider sehingga itu akan menurunkan engagement rate nya kalau engagement rate nya itu apa namanya jelek itu akan membuat customer jadi membuat akun instagram kita akan rate nya jadi jelek oke itu materi kita hari ini semoga bermanfaat teman-teman yang pengen pertanya aku persilahin silahkan mas admin sadik kalau cuman pakai direct response marketing gimana mas boleh aja cakep boleh saya persilahin kemudian mas trihuga pramudita mas di masa pandemi ini apakah bisnis paket musli mas prospek ini brand saya fashion brand saya fashion dan mas prospek yang saya ceritakan dengan organik 50 sales perhari itu dengan organik itu fashion brandnya di VR mora teman-teman bisa cek IG-nya bisa kepo lihat kalau ke pleasure jadi reseller oke gitu semoga bermanfaat ada pertanyaan lagi banyak kemudian mazul apakah wajib pakai iklan berbayar mas untuk IG boleh iklan berbayar organik juga boleh sebenarnya kalau berbayar itu akan lebih cepat traffic nya tapi kalau organik itu lama tapi gratis gratis kemudian Mbak Rosmani bagaimana cara mengiklankan cafe yang baru buka satu bulan cafe kami namanya cafe mantau mantan di daerah pasar minggu bagaimana cara followernya banyak nah aku punya temen di Yogyakarta itu punya cafe kopi dia memberikan apa namanya giveaway setiap orang yang datang ke cafe nya dia harus selfie di cafe nya itu terus kemudian nge-tag apa namanya akun instagram instagram cafe nya itu kemudian dengan dia nge-tag dan foto dia akan dapat free roti kecil free roti kecil itu mungkin harganya sekitar Rp2.000 Rp5.000 tapi kita akan meningkatkan endorsement yang tidak bayar Rp5.000 kemudian follower jadi follower nya orang yang nonton atau yang datang ke cafe kita itu terus kemudian dapat testimoni itu keren banget kalau ada testimoni kemudian maaf mas dari atas mas Irvan Artyanto izin mas tanya mas misalkan ikh saya pakai yang memang sudah banyak follower tidak sesuai market misal kita timpuk dengan X nantinya ketika udah lumayan ada yang semarket baru organik bisa enggak mas aku sarannya kalau jauh banget mas Irvan misalkan jualan cilok terus kemudian kita jualan fashion jauh banget kita akan menurutkan engagement rate ranking nya akan jelek banget kalau rate ranking nya 1% kebawah facebook akan ngasih reach ke kita terlalu organik terus kemudian kalau kita iklamin ya kalau iklamin gak apa-apa itu gak terlalu pengaruh nanti akan dapat follower dari kita iklansi sebenarnya pagi mas mau tanya pertemuan di XT squad tiap hari 1 jam berapa ini kita ketemu disini gara-gara pandemi terus PSBB akhirnya kita di rumah masing-masing kan nah itu teman-teman mohon maaf kita belum bisa di XT ya insya Allah minggu depan kalau kita lebih tenang kita lagi di XT tapi kalau kita belajar disini yang ikut malah banyak kemudian mas tofan predian mas kalau fashion baiknya placement di Instagram aja atau automatic aku saranin automatic tapi kalau teman-teman mau nambah Instagram follower follower Instagram ya pilihlah di Instagram aja sehingga traffic-nya menuju ke Instagram doang kemudian mas untuk awal bu bu kiki itu kita follow kita fokus follower dulu apa gimana bener mas langgang ya kalau kita mau create akun Instagram fokusnya ke apa namanya ke Instagram alah follower dulu tapi sebenarnya bukan kesitu sih fokusnya ke kontennya apakah konten itu diminati orang atau enggak apakah konten kita disukai atau orang kalau kontennya itu disukai follower otomatis banyak dan kita gak melulu jualan kan gak melulu jualan gitu gak melulu jualan kemudian mas kalau matrik paling bagus untuk engagement itu reach reach atau impression ya sebenarnya kurang lebih sama yang engagement itu reach atau impression tapi kalau Instagram biasanya reach kemudian apakah impression kalau di Instagram namanya reach reach semakin tinggi reach maka itu semakin cepat kita dapat follower yang banyak kemudian di IG mas kisaran angka wajar berapa perbandingan antara iklan yang dibayar di IG dengan jumlah onget bulanan kita ini kalau optimasi banget kita bisa 10-20% 10-20% di Indonesia yang budget iklannya 10-20% kalau di global market mungkin 40-30% bahkan sampai 50% dulu kita pernah itu Mas Yoyor kenal Pak Ketut Gede Yudantara kayaknya kenal insya Allah kenal salam kenal balik Mbak Anissa Musni kemudian kalau sudah tadi ya oke kita sepertinya sudah selesai gak sampai sejam bikin materi kita itu aduh Mas Yoyor baru nongol selesai mas oke kan ini mas Mas Yoyor oke thank you banget teman-teman udah sejam menemui saya ngobrol ngobrol aduh terakhir ya terakhir mau tanya lagi bagaimana tipnya berjualan produk fashion supaya harganya bisa mahal supaya harganya bisa mahal oke maksudnya kita menjual produk fashion yang harganya mahal gitu ya sebenarnya harga mahal sama murah tergantung angle position kita sih saya menjual ada produk yang murah 200 ribu ada yang 60 ribu juga kemudian ada yang jual 500 ribu itu tergantung dari awal kita seperti apa kalau home dress apa namanya home dress yang mahal ya kita gak apa-apa tapi kalau home dress yang murah ya kita harus murah juga kalau mahal kita bilang mahal terus kemudian nanti yang follow kita akan makin banyak tapi sesuaikan follower kita itu akan sesuai dengan harganya sebenarnya kalau follower mahal apa namanya produk yang mahal akan dimuluh orang-orang yang punya bayi yang bagus juga angkat aku jadi muridmu mas ini sudah pak buka loongan kerja ada pak di yuzugimedia.com ada loongan mulai dari CEO sampai apa namanya customer service insya Allah si sombong oke terus kemudian mbak wikos terima kasih untuk iklan berbayar apakah khusus dengan IG kalau pakai FB apakah kurang maksimal IG sama FB kita hajar sebenarnya berat-barang teman-teman supaya kita bisa maksimal jadi placementnya all placement IG kemudian facebook sama audien network kita pakai bareng-bareng oke matur terima kasih matur thank you selamat bermalam minggu saya lanjut kembali ke tempat yang lain semoga bermanfaat singkat kita waktunya tapi bermanfaat banget buat kita mohon maaf kalau ada yang salah ada yang kurang thank you banget wassalamualaikum warah warahmatullahi wabarakatuh oh selamat menikmati